Hai teman-teman, Assalamualaikum, nama saya Nur Azatutakiyah Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan dengan teman-teman sekalian mengenai Filsafat Pendidikan IPS Sebenarnya apa sih Filsafat Pendidikan IPS itu? Ada yang tahu? Sebelum kita belajar mengenai Filsafat Pendidikan IPS, terlebih dahulu kita harus tahu nih Apa sih arti dari Filsafat Pendidikan dan IPS itu sendiri? Jadi, Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni Filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan Orang yang berfilsafat disebut Filosof, yang artinya pecinta kebijaksanaan Selanjutnya merupakan pengertian dari pendidikan Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi peserta didik Baik cipta, rasa, maupun karsa agar potensi tersebut menjadi nyata Dan dapat berfungsi dalam kehidupan peserta didik Setelah mengetahui mengenai Filsafat dan Pendidikan Dapat disimpulkan bahwa Filsafat Pendidikan merupakan ilmu Filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan Filsafat Pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan Salah satu yang dikritisi adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran Selanjutnya yakni IPS Apa sih IPS itu? IPS merupakan integrasi dari nama mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, serta mata pelajaran ilmu sosial yang lainnya Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa arti dari Filsafat, apa arti dari Pendidikan, apa arti dari Filsafat Pendidikan, dan apa arti dari IPS itu sendiri Lalu apa sih Filsafat Pendidikan itu? Setelah mengetahui informasi-informasi sebelumnya dapat diketahui bahwa Filsafat Pendidikan IPS merupakan praktek tentang ilmu-ilmu sosial agar Siswa mampu memahami masalah-masalah sosial dan dapat mengatasinya serta mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut Sekarang teman-teman sudah pahamkan apa yang dimaksud Filsafat Pendidikan IPS Semoga informasi tadi bermanfaat bagi teman-teman ya Jangan lupa jaga kesehatan Stay safe and healthy